Intro Interaksi merupakan hal penting dalam program pemberdayaan masyarakat Dengan adanya interaksi, kebutuhan dan prioritas kebutuhan masyarakat dapat diketahui Intro Oleh karena itu, RBA berupaya untuk menjaga interaksi dengan masyarakat melalui Silaturahim Literasi Silaturahim Literasi atau SL adalah salah satu program strategis RBA dalam berinteraksi dengan masyarakat SL dilakukan di luar situs RBA dengan berkunjung ke masyarakat SL memiliki dua tujuan, yang pertama adalah mengenalkan visi, misi, tujuan maupun semangat masyarakat dalam bergiat Tujuan pertama ini dilakukan dalam proses awal interaksi Hasil dari interaksi dalam program pemberdayaan berupa kegiatan atau aktivitas bersama Intro Biasanya adalah rekomendasi juga Rekomendasi dari forum yang kita ikuti ataupun dari teman-teman relawan yang memang ada relasi ke sana SL terjauh di kampung Isinau, 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 Manfaat yang dikirim oleh pelaporator yang pastinya adalah Mengenal langsung RBA, mengenal langsung RBA dari relawan RBA Tujuan kedua adalah untuk memelihara keberlanjutan dari kegiatan kolaborasi Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan alternatif solusi dalam memenuhi kebutuhannya S.L. tidak hanya dilakukan saat kali pertama RBA berjumpa dengan masyarakat Tetapi SL dimungkinkan untuk dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan Saya bersyukur sekali karena rekan-rekan dari RBA bersedia untuk ikut Dalam hati ikut turun ke masyarakat Tidak hanya masyarakat yang biasa atau masyarakat yang normal Tapi terkhusus untuk kami para penyandang desa kualitas Kegiatan SL dapat membantu pengumpulan data terkait kebutuhan masyarakat Sebagai landasan penetapan program pemberdayaan Selain itu, masyarakat juga mengetahui RBA sebagai wadah belajar Dan entitas yang melakukan pemberdayaan masyarakat Kita akan baik-baik berhati untuk selalu dapatkan Jalani hidup ini bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!